Intro Halo guys, Kelvin disini Balik lagi di segmen Gerbek Tenan Oke, buat gerbek tenan kita hari ini Kayaknya gue pengen ngegerbek-gerbek Tenan-tenan tuh yang kayaknya cukup futuristik Yang ngebahas soal gadget Karena kebetulan gue lagi butuh banget smartphone baru Sama kayaknya jam tangan, smartwatch Juga kayaknya cocok banget sih Buat menemani gue hari kerja Oke, kalau gitu, kalau kalian penasaran nih gadget apa yang bakal kita datengin Tenan apa yang bakal kita grebek Jadi langsung ikutin aja kita Let's go Oke, jadi kita udah berada nih di Tenan Samsung Yang pastinya punya gadget-gadget yang bener-bener keren-keren banget Mungkin bisa aja langsung kita tanyain nih kali ya Ke customer service-nya Tentang gadget apa aja nih yang lagi rame Yang lagi keren banget Halo Kak Sama Kak siapa nih? Aku Echa Kak Echa, oke aku Kelvin Oke nih Kak, sebenernya aku lagi pengen nanya-nanya Gadget yang kayaknya di Samsung yang paling beda nih Dari smartphone-smartphone lain tuh apa sih Kak? Nah, untuk saat ini kita punya produk terbarunya Kak Yang baru banget launching Salah satunya di Z-series Oke, Z-series Iya Pertama kita punya Galaxy Z Fold 4 Di sebelah sini Oke, Z Fold 4 Wih keren banget bisa dilipat-lipat ya Di sini dia satu-satunya seri handphone yang foldable Jadi bisa dilipat kayak gini Kak Wow, tapi ini agak bahaya gak sih Kak Kalau dilipat bisa pecah atau gimana gitu? Untuk durability-nya Kakak gak perlu khawatir lagi Karena di sini kita untuk material bahan Udah pake armor aluminium Dia material bahan handphone terkuat versi saat ini Ya sama, udah dilindungi Gorilla Glass Vix Plus Plus juga Jadi lebih aman untuk durability-nya Gak perlu khawatir kayak lebih risk-an Terutama dilipatannya Kak Kita udah diuji coba sampai 200 ribu kali lipatan Oh, banyak banget ya Iya Kalau dikalkulasikan dia bisa sampai 5 tahun lebih pemakaian 5 tahun lebih, oke Keren banget ya Galaxy Z Fold 4 Aduh, agak serem ya sebenarnya Emang agak keras sebenarnya gak apa-apa Dia masih baru kan, Nek Masih baru Berarti kalau misalnya aku mau pake satu layar doang bisa kayak gini Satu layar bisa, salah tutup Layarnya otomatis pindah ke depan Oke Terus apalagi fiturnya nih Kak Nah, kalau untuk fiturnya Ketika kakak buka Di sini ada menu taskbar Kayak di PC Kakak buka dulu aplikasinya Salah satu Nah, di sini ada menu taskbar Tinggal di pilih aja Jadi kayak laptop ya Iya, betul Dan dia bisa digunakan dalam waktu yang bersamaan Smooth banget by the way Oh, ya keren banget ya Kak Aku coba lihat ya Oh, jadi kalau misalnya kita lagi mau nelfon orang Tapi ternyata kita mau sambil lihat kalender Bisa banget ya? Iya, untuk multitaskingnya dia oke banget Prosesornya juga kita udah didukung Dengan yang lebih upgrade Kita udah pake Snapdragon 80 skin 1 Oke, itu yang paling terang Paling baru ya? Iya, paling baru Dibanding seri sebelumnya dia masih pake Snapdragon 388 Oke, wow Kalau untuk kameranya? Kameranya Aku bisa suka foto-foto soalnya Biasanya kan keluhan customer pake seri lipat itu dari kameranya ya Betul banget Sebelumnya kan dia masih 12MP Untuk di seri 4 kita udah pake di 50MP untuk kamera utamanya Oke, dia ada 3 kamera Itu apa aja itu Kak, kalau kameranya? Kalau di sini kita ada kamera utama Terus ada kamera ultrawide Sama ada telephoto Oke Semuanya dia memiliki fungsi Bisa kita coba kali Oh, tajam banget ya Iya Di sini juga kelebihannya dibanding seri 3 itu Udah ada fitur nitrography Oke, itu buat apa tuh? Kalau misalnya kakak foto dalam kondisi cahaya yang minim Dia hasilnya tetap cerah Oh Tetap maksimal Jadi kalau misalnya aku yang suka foto hunting malem-malem Jauh sebelas malem Iya Oh, itu aman banget Iya, nongki-nongki Biasanya kan kayaknya di jalan-jalan foto keren ya Apalagi ada banyak bintang Iya Wah, itu kalau boleh tau ini ada varian warnanya apa aja, Kak? Nah, untuk varian warna kita ada 3 Ada di grey-green, beige, sama phantom black Oke, dan untuk varian RAM-nya? Varian RAM-nya kita ada di 12, 256, 12, 512 Hmm Untuk 1TB-nya kita ready juga by EA, jadi online Oh, online Oke, untuk harganya berarti ini? Iya, range harganya 256GB di harga 24.999.000 Oke 512-nya di 26.999 Dan untuk 1TB, wah 1TB gede banget sih ya 1TB berkali-kali lipatnya Iya, 2 kali lipat dari si 512GB Wah, oke Tapi kalau selain Z-V4, ada lagi nggak yang bisa dilipat-lipat nih, Kak? Nah, selain itu juga kita ada seri yang lebih compact-nya Oke Salah satunya itu di fleet 4, 11 cm Oh, yang ini lipatnya ke atas Iya, kayak gini Oh, keren ya? Aku ngeliatnya kayak hape mainan ya Tapi Kayak bedak ya? Iya, kayak bedak bener Jadi ada kacanya Oke, kalau yang ini fiturnya gimana nih, Kak? Nah, kalau di sini, Kakak-nya bisa pake flex mode Namanya Flex mode? Oke Flex mode itu, biasanya kan kalau Kakak pake handphone yang seri biasa Untuk biar handphone-nya berdiri, pake standing holder ya Iya Kalau ini nggak perlu Kakak tinggal bikin kayak setengah lipat kayak gini Handphone-nya disimpan aja kayak di meja Oh, iya Kakak buka kayak, apa, kamera Terus kayak nonton Juga nggak perlu ribet untuk pegangin handphone-nya Oh, iya Ditaruh, kita coba kali ya Oh, taruh kayak gini aja Kakak buka kamera, contoh Oh Kita coba kali ya Pake sensor tangan bisa, Kak Gitu aja Oh, iya Ada timer ya Iya Wah, keren banget Jadi kita bisa ngeliat dari sini aja Oke, keren-keren Wah, kalau yang ini Untuk prosesor ya Prosesornya kita sama Antara float sama flip-nya Oh, berarti sama-sama yang paling baru Iya Snapdragon 80 Gen 1 Oke Kalau warna ini kan warna violet Aku kayaknya kurang cocok nih, Kak Yang buat manly banget warna apa nih? Kalau untuk manly banget-nya Kita ada di warna Grafit Oh, warna black Iya Kita punya 4 warna Ada di grafit Blue Pink gold Sama purple Iya, disini aku suka banget manly banget Tapi dia keren banget Dia bisa ada animasinya, Kak Iya Jadi disini juga bukan sekedar Kayak liat animasi aja Dia ada fungsinya Kakak bisa buka kamera juga disini Oke Aku contohin yang ini Boleh, kita coba kesini kali ya Iya, boleh Ini tinggal Kakak ketuk dua kali buat buka kameranya Oh Berarti yang digunakan kamera belakang Iya, betul Oh, jadi bisa selfie pake kamera belakang juga ya Iya Biasanya kan kamera belakang hasilnya lebih HD ya Iya, betul Kayaknya kalau dipost di Instagram lebih bagus jadinya Gak pecah hasilnya ya Oke, keren banget ya Dia bisa pake sensor tangan Oh, dia bisa pake sensor tangan juga Iya, Nis Wih, bener-bener keren banget berarti ya Kalau kakak buru-buru pengen buka kamera, gue terlalu ribet Oh, iya Iya, HD banget Iya Kayak detail banget Gak pecah Iya, kayak sampe tangannya tuh keliatan banget ininya Iya Oke, kalau yang ini untuk variannya apa aja Nika? Varian penyimpanannya Iya Penyimpanannya kita ada di 128-nya 14 juta 256-nya di 15 juta Sama 512-nya di 17 juta Oke, wow keren banget Kayaknya kalau misalnya lebih suka kayak lebih compact Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana Mendingan si Z Flip 4 ini Wow, oke Tapi tadi kan ngomongin soal aksesoris Kalau aksesoris apa aja tuh, kak, emang? Nah, aksesoris-nya itu kita ada di Buds 2 Pro Ada juga di seri Watch 5 Series Terus kalau untuk aksesoris pendukung lainnya Kayak casing paling, kak Kayak casing Oke, tapi kayaknya aku tertarik sama watch-nya sih sebenarnya Kalau untuk watch-nya nih, kak, sebenarnya Dia tuh apa jenis fiturnya sebenarnya? Untuk fiturnya, disini kak bisa kayak track aktivitas harian Kalau kakaknya senang olahraga Disini ada fitur Oke Cukup lengkap banget ya? Iya, kayak track aktivitas hariannya juga kayak langkah dalam satu hari Kalori yang terbuang Sampai kayak aktivitas latihan olahraganya juga banyak Wah, oke Wih, banyak banget ya sampai bersepeda, berenang Berarti ini bisa pakai watch-nya berenang? Bisa Jadi nanti fiturnya aktif sendiri Untuk anti-airnya Berarti emang watch-nya resist Wah, oke keren banget Berarti aku bisa, kalau bisa aku beli Z Flip 4 nih Terus aku dapat potongan bisa ke si Galaxy Watch ini Bisa banget Oke, keren banget sih Wah, ini keren banget sih Jadi buat kalian emang kayaknya penasaran banget Mau coba lihat-lihat bisa banget langsung ke Samsung Yang ada di lantai ground floor Jadi dia tuh, dia kalau misalnya patokannya tuh di deket lift Jadi gampang banget langsung dateng aja Begitu Oke guys, gue udah beres banget belanja Tadi baru aja beli Z Fold 4 yang warnanya black Nah, jadi buat kalian yang penasaran Mau coba lihat gadget dari Samsung Bisa langsung ke lantai ground floor Yang ada di Botani Square Patokannya tuh depan lift Nah, pokoknya kalian tetep pantengin segmen-segmen Dari grebek tenan kita Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe Dan pastinya kita di TikTok bakal selalu live Dari hari Senin sampai hari Rabu Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore Kalau gitu gue mau cabut dulu Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Ba-bye semuanya Terima kasih.